oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita akan coba lagi untuk membuat sebuah prank ya dimana prank ini kita lakukan kepada orang yang tidak kita kenal tempatnya itu ada di pasar Ciamisi untuk orang ya nanti ada seseorang yang akan nyamarnya jadi day kolektor disitu ada bang Iko kita berdua akan meluncur ke pasar lalu nyari target yang sekiranya santai ya disana kita mau coba untuk wawancara atau ngobrol-ngobrol sebentar ya terus kita akan membawa ke suatu tempat ya jadi nanti target mau dicoba untuk bikin kesal sama bang Iko nya jadi kita udah nyusun strateginya oke kita langsung aja ke TKP oke teman-teman jadi bang Iko udah dapet targetnya sekarang lagi ngelobi dulu supaya dia mau diajak ke suatu tempat ya namun sebelumnya tadi di briefing dia mau coba untuk keliling-keliling dulu ya supaya saya sampai duluan di tempat yang kedua oke objek berhasil diajak ya kita langsung ke tempat yang kedua teman-teman nah kita sudah sampai duluan ya jadi ini lokasinya di Taman Anggur Alun Alun Camis sambil kita lihat ya karena tadi bang Iko nge-WA saya dia sudah di depan parkiran ya oh itu dia nah udah kelihatan ya dari sini ini kameranya saya simpan di jaket ya terus saya juga pakai maskera pakai topi biar ngekelihatan ya jadi mirip-mirip nyamar gitu kan teman-teman oke nah dia lagi coba untuk nyari ya bang Iko lagi nyari lokasinya lokasi saya berada saat ini ya udah saya kasih kode dia langsung menuju ke sini ya jadi sambil ngobrol-ngobrol juga dia biar enggak ketahuan ya oke jadi barusan saya matiin dulu atau saya tutup dulu kameranya biar enggak kelihatan nah disana mereka udah dapat tempat untuk ngobrol-ngobrol teman-teman ya oke kita masuk lewat sini nih biar enggak kelihatan sama mereka ya kita pura-puranya sebagai pengunjung aja ya disini saya mau bersantai dulu sambil pura-pura gimana gitu kan nah oke mereka lagi ngobrol-ngobrol juga tuh ini udah masuk ke topik santai enggak pak mau kemana sih kau masih ada kerjaan mas santai aja dululah tadi kau bilang mau tak cara baik-baik iya bukan masalah baik-baik belajar menghargai waktu ya tunggu dulu lah udah mulai bikin target kesal ya kenapa kau kayak gitu soalnya saya enggak tahu mas ini perihalnya saya dari mana saya enggak tahu sini kau mau kemana oh jangan gitu lah kau harus tanggung jawab ini tanggung jawab gimana mas saya enggak tahu ini perihal ini saya enggak tahu kau harus tanggung jawab kalau tanggung jawab saya ke penjarakan kau gini mas masalahnya ya ini saya enggak tahu ngambilnya dari mana siapa yang ngambil atas nama siapa saya enggak tahu sekarang ini aja telepon dulu istri kau dari tadi udah ditelepon cuma susah dihubungi kan saya udah bilang saya udah cerai saya udah enggak ada hubungan apapun sama dia apapun dimana kan itu surat cerainya belum keluar kan masalah akta cerai memang belum keluar tapi masalah kontek atau enggaknya itu saya udah lama udah los kontek saya enggak tahu dia dimana saya enggak tahu dia sama siapa saya enggak tahu sama sekali saya enggak tahu kalau harus bisa saya dari tadi udah nelepon saya udah berusaha nelepon dia tapi enggak diangkat harus bisa harus bisa gimana mas caranya mas saya akan bingung saya kasih tak kasih waktu empat hari kalau kamu enggak melunasi itu dua bulan rumah kau saya cerita atau motor kau saya cerita saya bingung mas saya enggak tahu ini masalahnya dari mana saya enggak tahu istri saya hutang apa bekas apa saya enggak tahu ya kau harus tahu ya sekarang makanya saya kasih tahu sama kau itulah kelakuan istri kau semenjak kau kekerja dia itu ngambil motor dua sekaligus ya kan saya enggak tahu mas atas namakan itu atas namakan kau ke rumah aja ke rumah aja dari delarnya enggak ada itu atas namakan kau ya saya enggak tahu saya tanda tangan aja enggak ada tanda tangan penerima saya enggak ada ada berkasnya ada semua disana ya udah sekarang gini saya minta berkasnya ambil kesini sama pengacaranya ambil kesini kau nangtang saya nangtang saya nangtang kau nangtang nangtang saya sekarang ambil berkasnya kesini saya tunggu sekarang juga ambil berkas ambil pengacara semuanya datang disini wajib oke ini bang Iko udah mulai ngasih instruksi selamat tulang tau gila ini bang halo gimana rasanya ini astagfirullahaladzim sukses sukses oke ini beneran 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 seru pisan aja aduh padahal orang diliatin dari sana ketawa-ketawa aduh pokoknya keren banget uut taget ya gila rasati banget nih actingnya tapi kok parah parah ya mah parah ya parah oleng oleng kaget sih, luas ini bisa reset kena jantung kena jantung, kena kena mati, misalnya seru seru, gak ada ini punya kesalahan luas, misalnya gak bagus karena tadi dia lagi kerja ya di pasar langsung ditetengin dia udah gak inget sama kita masalahnya popo istri nih mas keren, keren tapi misi kita sukses ya bro sukses dong ini kalau kita upload ya di channel youtube gak apa-apa kan gak apa-apa lah jelaskan subscribe dong jangan lupa subscribe channelnya Giosankara oke, jangan lupa subscribe ya belum ada lagi yang kedua ya belum, nanti tunggu tanggal ini masih ada session kedua nanti siap siap bro mungkin nanti session keduanya ada paku hantam jangan lah bang murih banget lah oke, mungkin kayak gitu aja ya karena ini suasana kita mulai sore ya oke, kita ngobrol kanan aja ya oke, see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax